Indonesia yang sebelumnya akan mengelar anjang balap MotoGP di sirkuit Mandalika pada tahun 2021 harus diundur menjadi tahun 2022 guys tetapi bukan berarti sirkuit Mandalika bakal tampil bersendirian sebagai pendatang baru ternyata ada sirkuit lain yang juga baru akan tampil lagi di MotoGP pada tahun 2022 setelah sekian lama vakum sirkuit Apakah itu yuk langsung aja kita bahas guys sebelumnya buat temen-temen yang baru mampir di channel ini jangan lupa ya tekan tombol subscribe kabar ini sebenarnya sudah ramai dibahas sejak tahun 2019 lalu yaitu ingin kembalinya Brazil mendatangkan anjang balap paling bergensi MotoGP ke negaranya pihak Tournal Sport mengumumkan Brazil sebagai salah satu tuan rumah MotoGP musim 2022 guys jadi total balapan yang akan digelar menjadi 22 seri kontrak yang akan disepakati yaitu berdurasi lima tahun Brazil menggunakan sirkuit baru untuk MotoGP 2022 dengan panjang sirkuit 4,5 km dengan konsep yang unik sebelumnya Brazil pernah mengelar ajang balap Grand Prix yang berlokasi di Cacarepa gua Rio de Janeiro pada tahun 2004 4GP Brazil di Koyania antara 1987 dan 1989 dan Interlagos 1992 sirkuit Rio motor Park yang merupakan sirkuit yang dipersiapkan untuk MotoGP di tahun 2022 terletak di Deodoro Rio de Janeiro yang akan menjadi salah satu tempat ajang MotoGP hingga tahun 2026 guys walau begitu pembangunan sirkuit ini pernah juga mendapatkan kendala yaitu mengenai lokasi pembangunan sirkuit Rio motor Park yang tak pernah diduga sebelumnya ternyata berlokasi di bekas ladang semua ranjau dilansir dari sportfit.com bahwa ada sebuah akun yang menunjukkan bahwa Deodoro dulu pernah dijadikan basis militer bahwa kabarnya lagi belum semua ranjau yang ada di area tersebut telah berhasil dicinakan guys Hih jadi ngeri nih Yah mudah-mudahan proses pembangunan sirkuitnya tetap berjalan dengan lancar selamat menikmati